Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji hanya milik Allah Sang kehadiran, sang keberadaan Yang telah mengantarkan kita sekarang Memasuki kajian di tangga yang ke-27 Selamat datang di tangga yang ke-27 Semoga di tangga ini para sahabat bisa menemukan Kesadaran baru yang lebih meningkat Selamat belajar di tangga ini Dan semoga kesadaran demi kesadaran yang sudah kita lalui Mengantarkan kita kepada kebahagiaan Oleh karena itu tentu saja kita harus bersyukur Karena yang mengantarkan kita di tangga ini Semata-mata adalah dia yang memiliki kekuatan Dia yang maha kuat Oleh karena itu mari kita puji dia Bersama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Para sahabat mari kita awali Tangga yang ke-27 ini Bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah Semoga Allah meridhoi memberkahi Dan terutama Menjadikan tangga ini betul-betul sebagai tangga Untuk meraih kebahagiaan bagi kita Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta Seraya membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Di Al-Quran itu Ada kata-kata yang sangat bagus Di ayat itu Allah sendiri yang mengatakan bahwa Tidak ada yang bisa mengambil hikmah Dari setiap kejadian Kecuali ulul albab Banyak sekali yang mengartikan Ulul albab itu Orang yang mempunyai akal Saya tentu saja Sepaham dengan itu Kalau mengerti akal itu apa Kalau kita merujuk kepada Kitab Shirul Ashrar Karya Sheikh Abdul Qadil Zailani Beliau sendiri mengatakan bahwa Yang disebut dengan akal itu adalah Nur sebetulnya Dan Nur itu bukan Nur biasa Tapi Nur ala Nurin Yaitu Asal-muasal semua kejadian Jadi kalau kita berbicara tentang Tujuh martabat alam Maka Alam yang Suhung Kosong Itu saking ingin dikenal Kemudian bermanifestasi Makanya Nur yang pertama kali Diciptakan adalah Cahaya terpuji Dan karena Kecintanya pada cahaya terpuji Itulah alam semesta terbentuk Jadi sebetulnya Ulul albab itu Kalau kita lihat Definisi dalam Al-Quran Adalah orang yang bisa Mengingat Allah Dalam keadaan berdiri Dan duduk Dan berbaring Maka Ulul albab itu Pemilik lub Pemilik bagian dalam Dari kolbu Karena lub itu Bagian dalam dari kolbu Ada istilah lub Ada istilah fuad Ada istilah kolbu Kolbu itu bagian luarnya Bagian dalamnya Fuad Bagian dalam lagi adalah lub Terus Bagian dalam Bagian dalam Sampai pada sir Dalam sir lah Ada aku Dan ini tidak bisa Dijelaskan Dengan kata-kata Dan kita harus mengalami Kita harus menyelam Kedalam-kedalaman itu Sampai menemukan Kesedaran murni Itu yang sebut dengan Kekosongan Seperti mengupas bawang Kalau kita mengupas bawang kan Bagian luarnya dikupas Kedalam 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 Kan sampai tidak bisa Dikupas lagi Ketika kita memasuki Kekosongan Makanya dalam Kekosongan Yang terjadi hanya Hangat-hangat air mata Jadi saya sepakat Bahwa Ulul albab itu Bisa diartikan Sebagai orang yang Bisa mengingat Allah Ulul albab itu Bisa diartikan Sebagai orang yang Berakal Lalu apa bedanya Antara pikir Dengan akal Jadi kalau Pikir itu Ya dalam Dimensi luarnya Sedangkan akal itu Kan ketika pikiran Tersambung Dengan Kesadaran tinggi Itu yang kemudian Yang ber Apa itu Yang berfungsi adalah Akal Jadi akal itu Adalah pikiran Yang sudah tersambung Dengan Kesadaran yang Tertinggi Makanya Kreatifitas itu Muncul di situ Nah kapan kita Tersambung dengan Alam yang tinggi Ketika kita Sudah bisa Mengingat Allah Dan kapan kita Bisa mengingat Allah Tentu saja Sederhana Tidak mungkin Kita bisa mengingat Sesuatu yang kita Tidak tahu Oleh itu Maka kuncinya adalah Tahu dulu Siapa yang harus Kita ingat Makanya Nabi Muhammad Juga kan Mengajarkan kepada kita Awaluddin Ma'rifatullah Awalnya agama adalah Mengenal Allah Nah untuk mengenal Allah Nabi Muhammad Juga ngasih cara Siapa yang kenal dirinya Maka dia akan Kenal Tuhannya Karena diri Sejati kita Pada dasarnya adalah Bagian dari dirinya Yang ditiupkan Kedalam diri kita Nah ketika kita Tersambung Dengan diri Sejati kita Tersambung Dengan kesadaran murni Nah disinilah Kesadaran akan berbicara Sehingga kesadaran Akan mengendalikan pikiran Nah pikiran yang Tersambung dengan Kesadaran Disitulah akal muncul Sehingga akal itu Ya penuh dengan Kreativitas Jadi ketika tadi Saya mengatakan Ya di tangga yang Sebelumnya saya mengatakan Ya ketika kita Ya terombang-ambing Di antara pikiran Dan tanpa pikiran Ya di antara Pemikiran dan Keheningan Maka solusi kreatif Selalu muncul Dan kita sering Mengalami itu Itu yang sering disebut Dengan intuisi Jadi intuisi itu adalah Solusi kreatif Saat kita terombang-ambing Antara Pikiran dan Tanpa pikiran Antara pemikiran Dan keheningan Itulah Pentingnya kita belajar Untuk Bisa menemukan Jalan sempit Menuju saat ini Karena ketika Menuju saat ini Maka kita akan Mengalami yang sebut Dengan Kehadiran Itu yang sebut Dengan Kesadaran Jadi jelas ya Para sahabat Supaya Semakin Mengerti Apa yang Dimaksud Di dalam Al-Quran Oleh kertu Maka Al-Quran Mengatakan Tidak ada yang Bisa mengambil Hikmah Keceli ulul albab Jadi ulul albab Itu adalah orang Yang bisa mengingat Allah Dalam keadaan Berdiri duduk Dan bermaring Berarti dia orang Yang sudah tahu Dan kenal Kepada jati Jati dirinya Maka orang Yang sudah kenal Jati dirinya Dia itu Yang akan mengalami Ketersambungan Dengan semua Makanya Saat melihat Apapun Dia selalu Yang dilihat adalah Yang sedatinya Di belakang Yang dia lihat Maka dia tidak akan Pernah protes Tidak akan Pernah menolak Dia akan selalu Menerima Dan dia tidak Pernah akan Mengatakan Mengapa ini terjadi Yang akan Dia katakan selalu Pesan apa Yang hendak Engkau sampaikan Lewat peristiwa ini Sehingga dia tidak Terjebak baik Buruk Benar salah Dia menerima Semua yang terjadi Dalah kebenaran Maka pesan Semesta akan Sampai pada dirinya Itulah orang Yang terus Mengalami Kemajuan Kesadaran Makanya inilah Yang disebut dengan Orang yang bisa Mengambil Hikmah Jadi hikmah itu Adalah pelajaran Di balik Semua yang Tersurat Bisa melihat Yang tersirat Di balik Semua yang Yang tersurat Bisa melihat Yang dibaliknya Dibalik yang Dia lihat Secara lahir Nah Oleh karena itu Maka Di episode Yang ke 27 ini Saya masih Tetap akan Berbicara tentang Ego Ini Masalah ego ini Kan berhubungan Dengan kesadaran Sehingga saya akan Kupas Lebih dalam lagi Baik para sahabat Bila kita Selalu mengidentikan Diri dengan Pikiran kita Maka diri Palsu Atau ego Akan Menghancurkan Kehidupan kita Dan ini Saya kira Sudah tidak Usah dibahas Lagi oleh saya Semua orang Yang hancur Kehidupannya itu Karena apa Karena dia Mengidentikan diri Sebagai pikiran Ketika dia Mengidentikan diri Sebagai pikiran Maka dia akan Dikendalikan oleh Diri palsunya Yang bernama ego Nah Kenapa demikian Karena sifatnya Sifatnya Dari diri palsu Sifatnya dari ego Itu berupa Bayang-bayang Jadi Sekalipun kita memiliki Mekanisme pertahanan Yang canggih Ego itu Sangat rentan Ego itu Tidak aman Dan ego Selalu menganggap Dia berada Di bawah ancaman Makanya Lihat orang yang ego Pasti cari ilmu Bukan cari ilmu Supaya Gak mempan digolok Bukan cari ilmu Gimana caranya Supaya gak ada yang Ngegolok Malah cari ilmunya Gimana caranya Supaya gak mempan digolok Kan beda ya Kalau orang cari ilmu Supaya tidak ada yang Menggolok Pasti cari ilmunya Adalah ilmu ahlak Tapi kalau orang cari ilmu Gimana caranya Supaya gak mempan digolok Itu sudah ada niat tuh Sudah ada niat kan Mau jago-jagoan Pasti tidak akan mencari ilmu ahlak Malah justru membuat keonaran Ketika digolok orang Dia tidak mempan Lalu muncullah Dia dianggap sebagai orang yang Sakti Atau dikenal sebagai Orang yang Ya Punya kekebalan Sehingga ditakuti orang Buat apa hidup ditakuti Ingin ditakuti orang Hidup itu kan harusnya Disenangi orang Kalau kita punya ahlak yang mulia Pasti disenangi orang Tapi kalau kita punya kesaktian Ditakuti orang Mana mau kita pilih Ya Mau disenangi orang Atau ditakuti orang Kan banyak yang terbalik Dalam kehidupan Malah lebih senang Ditakuti orang Ketika ditakuti orang Kerjanya menakut-nakuti orang Bukankah kita sudah Berniat jahat kan sebetulnya Makanya sebetulnya ya Belajar spiritual itu Hati-hati Jangan kemudian membawa kita Kepada ilmu-ilmu yang tidak Bermanfaat Maka Nabi Muhammad Mengajarkan ma'rifat itu Ada dua Ada ma'rifat rububiah Ada ma'rifat goibiah Ada juga yang belajar ilmu ma'rifat Kemudian membawa pada Aspek-aspek goib Yang muncul adalah Kekebalan Kesaktian Kanuragan Dan itu tidak ada artinya Tetapi Nabi Muhammad Mengajarkan ilmu Yang namanya ma'rifat rububiah Puncaknya apa Pengenalan kepada jati diri Itu membawa kepada Walasasi Cinta kasih Peduli pada sesama Dan itu yang sebetulnya Akhlak yang terpuji Dan itu yang akan melindungi kita Itu yang akan melindungi kita Jadi kemuliaan kita Yang akan Melindungi kita sendiri Akan memuliakan kita Nah Ketika kita Mengidentikan diri kita Sebagai pikiran Maka kita akan dikendalikan Dari diri palsu Atau ego Maka hidup kita itu Berupa bayang-bayang Jadi sekalipun kita memiliki Mekanisme pertahanan yang canggih Ego ini rentan Ego ini merasa tidak aman Lalu selalu merasa Di bawah ancaman Makanya orang yang hidupnya Selalu berada di bawah ancaman Dia akan mencari cara Ya Untuk mencari cara Bagaimana untuk melindungi dirinya Karena dia menganggap Orang lain sebagai Ancaman bagi dia Padahal sebetulnya Kalau kita Mau berahlak mulia Kan sebetulnya Tidak perlu Mencari perlindungan Yang di luar itu Lindungi aja diri kita Dengan ahlak yang mulia Maka kita akan dimuliakan Saya percaya Tidak mungkin ada orang baik Yang kemudian Tiba-tiba Dimusuhi orang Saya sangat percaya Maka Nabi Muhammad Diutus ke dunia ini Untuk menyempurnakan Ahlak Baik para sahabat Ada yang namanya emosi Apa sih emosi itu? Emosi itu adalah reaksi tubuh Kepada pikiran Emosi itu adalah reaksi tubuh Terhadap pikiran Dan ego Ego kerjanya apa? Ego itu kerjanya Terus menerus mengirim Pesan palsu Hasil pikiran Dan pesan palsu Itu termang oleh tubuh Lalu ya Si tubuh pun akan mengatakan Aku dalam bahaya Aku sedang terancam Maka emosi yang dihasilkan Ya Itu akan menimbulkan Pesan Yang secara terus menerus Dan itu menimbulkan ketakutan Jadi sebetulnya emosi itu Hanya reaksi tubuh Kepada pikiran Karena ego Akan terus menerus Mengirim pesan palsu Hasil dari Hasil dari pikiran Makanya pikiran itu Selalu ngasih pesan palsu Itu yang sebut dengan setan Setan itu pesan palsu Dari pikiran Yang terus dikirimkan Ya Sehingga tubuh ini Bereaksi Nah reaksi tubuh itu Namanya emosi Seringkan para sahabat Emosi Seringkan membuat reaksi tubuhnya Nonjok Nendang Marah Itu reaksi tubuh Ya Reaksi tubuh Terhadap pikiran itu Akibat apa Si ego itu Terus menerus Mengirimkan Pesan palsu Produk dari pikiran Dan itu diterima oleh tubuh Sehingga tubuh ini Merasa berada dalam bahaya Ketika dia merasa dalam bahaya Merasa terancam Akibatnya apa Ya Karena dia mengalami ketakutan Maka dia akan membela diri Dan muncullah yang namanya emosi Ya Makanya kan Kita sering Tenang-tenang Jangan emosi Gitu kan Artinya Tubuh ini Jangan Bereaksi terlalu berlebihan Karena pesan yang dikirimkan oleh pikiran itu Sebutnya adalah pesan palsu Karena Bukan yang sebenarnya Kan itu Ya Jadi ketakutan itu Memiliki banyak sebab Ketakutan ini memiliki banyak sebab Atau memiliki banyak alasan Misalnya kita takut kehilangan Takut gagal Takut disakiti Dan seterusnya Tetapi pada dasarnya ketakutan itu Hanyalah ketakutan ego Sekali lagi Ketakutan itu Hanyalah ketakutan ego Jadi bagi ego Ya bagi ego Ya Bahaya itu Ada di mana-mana Jadi bagi ego Seakan-akan ada yang mengintai Mengintai dia di mana-mana Nah Nah dalam Ketika kita mengidentikan diri Sebagai pikiran Ya Maka Kita akan selalu merasa Ancaman ada di mana-mana Dan ketika kita merasa Ancaman ada di mana-mana Maka akan mempengaruhi Semua aspek kehidupan kita Dan aspek kehidupan kita itu Dipengaruhi oleh Oleh itu Ya perasaan seakan-akan Ada ancaman di mana-mana Ancaman di mana-mana Berasal di ketakutan Ketakutan kan berasal dari apa Dari pesan palsu Yang dikirim oleh Oleh pikiran Contoh sederhana para sahabat Ini sederhana ya Suka enggak kita Memiliki kebutuhan Untuk dibenarkan Misalkan dalam perdebatan lah Ini kecil-kecilan lah Kecil-kecilan Saya sering menyaksikan Cek cok yang Sangat kecil Ya Misalkan tentang Pasangan Memperdebatkan sesuatu Nah biasanya ketika berdebat itu Ada enggak muncul dalam diri kita Kebutuhan untuk dibenarkan Misalkan sedang Memperdebatkan sesuatu Apa ya Sesuatu itu Contohnya yang sederhana apa Misalnya sesuatu itu Gini-gini-gini Ada orang yang mengatakan A Nah pasangan ini Mendengar Ya Orang ini mengatakan A Tetapi Ya Si pasangan ini Yang satunya lagi Bukan begitu yang dikatakan Begini Pernah kan Ada orang lain mengatakan A Ya Kemudian didengar oleh dua orang Sebut aja dia pasangan Suami istri Nah kemudian Sedang dibahas nih Orang ini mengatakan A Kata istrinya Tapi kata suaminya bukan A B Nah terjadi debat enggak Pasti terjadi debat Nah dalam perdebatan itu Ada enggak kebutuhan untuk dibenarkan Pasti akan mencari orang ketiga kan Betul enggak Sebentar-bentar saya telepon Benar kok yang saya katakan Si Anu itu mengatakan A Bukan mengatakan B Enggak kok Mengatakan B Nah terjadi debat kan Saat debat terjadi Pasti akan ada kebutuhan dalam diri kita Untuk dibenarkan Oke ini contohnya sudah ya Sederhana ya Oke Supaya Masuk ya Nah ketika kita memiliki kebutuhan untuk dibenarkan Dalam sebuah perdebatan Dan membuat orang lain itu Salah Sebetulnya kita sedang mempertahankan Posisi mental Yang telah dijadikan sebagai identif kesediri Bila kita mengidentifikasi diri dengan sesuatu posisi mental tertentu Kemudian ternyata itu keliru Maka rasa diri yang berbasis pikiran itu Akan merasa sangat terancam Begitulah kita Sebagai ego Tidak boleh menjadi salah Dan hal inilah yang merusak hubungan menjadi hancur Nah contoh yang saya sampaikan tadi itu Suami istri ini ya Hanya sekedar untuk Menyatakan bahwa Orang itu mengatakan A Kata istrinya Enggak kok Kata suaminya Orang itu mengatakan B Lalu terjadi perdebatan Bisa gak Perdebatan itu mengarah kepada kehancuran dalam kehidupan rumah tangga Bisa kan Bisa Kenapa Ya Karena Ada kebutuhan untuk dibenarkan Sehingga mengambap orang lain itu salah Itu bisa 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 panjang loh Urusan yang semacam itu Dah bahkan Mencari saksi Mencari orang Terus hasilnya apa Hanya puas ketika dia Merasa paling Benar Dan puas ketika orang lain Salah Terus buat apa Bukankah itu sebetulnya Memberikan nutrisi pada Pada ego Oke Begitu kita tidak mengidentikan diri Dengan pikiran Jadi saya bawa lagi ya Tadi Jadi pasangan suami istri yang berdebat sampai hancur itu kan sebetulnya Karena masing-masing sedang mengidentikan diri sebagai pikiran Padahal kan sebetulnya kalau kita masuk kepada kesadaran Buat apa meributkan hal yang semacam itu Ya kan Toh kalau si orang itu mengatakan A Atau mengatakan B Terus apa urusannya Kan biarkan aja Itu dikatakan orang lain Betul gak Buat apa kita kemudian harus mengalami kehancuran Hanya untuk mempertahankan Karena dalam diri kita ada kebutuhan untuk dibenarkan Karena dalam diri kita ada kebutuhan untuk dibenarkan Lalu menganggap semua orang lain di luar diri kita adalah salah Dan ini yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari Banyak sekali kan Orang yang menjustifikasi orang lain salah Dan mengatakan dirinya paling benar Itu sebetulnya pasti berasal dari diri palsu Pasti berasal dari ego Karena orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri Tidak ada kebutuhan untuk dibenarkan Tidak ada kebutuhan untuk dibenarkan Ya Nah Begitu kita tidak mengidentikan diri dengan pikiran Ya Maka Tak akan ada bedanya Sama sekali Rasa diri kita Apakah salah atau benar Ulangi ya Begitu kita tidak mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran Maka tidak ada bedanya Sama sekali Bagi Rasa dalam diri kita Apakah kita salah atau benar Orang yang sudah selesaikan tidak Tidak butuh lagi Ya Apakah saya salah Atau apa saya benar Ya sudah biarkan saja Sehingga kebutuhan yang kuat Ya Dan tertanam di bawah sadar Untuk selalu benar Tidak ada lagi disana Jadi kebutuhan yang kuat untuk selalu Merasa bahwa dirinya yang paling benar Sudah tidak ada lagi Kalau bagi orang yang sudah tidak mengidentifikasi diri sebagai Sebagai pikiran Inilah pentingnya para sahabat Ini lanjutan ya Namanya juga tangga yang ke-27 Berarti ini pembahasan lebih dalam lagi Nah bagaimana caranya Supaya kita Tidak memiliki dalam diri kita Tertanam Kebutuhan yang kuat Untuk selalu Benar Dan orang lain Salah Hati-hati loh Ketika kita merasa selalu yang paling benar Dan orang lain selalu salah Dalam pandangan kita Kita itu sebetulnya bukan Sedang hidup berkesadaran Tapi kita sedang memupuk ego kita Makanya orang-orang yang semacam ini Tidak siap disalahkan Ya tidak siap disalahkan Ya Dikritik juga tidak siap Makanya orang-orang yang Tidak siap dikritik Jelas ya Dia sebetulnya masih dikendalikan oleh pikirannya Dia belum sadar bahwa dirinya Ya sesuatu yang melampaui pikiran Nah Jadi Berhati-hatilah terhadap Sikap suka bertahan Di dalam diri kita Yuk sekarang Ya Kita Kita coba tanya pada diri kita Suka ada gak Sikap suka bertahan Hanya untuk mengalah Urusan-urusan yang sepele aja Kadang-kadang begitu sulitnya Kadang-kadang terjebak Untuk memperdebatkan Sesuatu yang Yang tidak penting Hanya untuk memenuhi Kebutuhan Ingin dianggap selalu yang paling benar Dan orang lain salah Yuk sekarang Sikap suka bertahan dalam diri kita ini Harus diwaspadai Karena yang kita pertahankan itu Kan hanya identitas yang hayal Sebuah gambar Dalam benak kita saja Sebuah objek yang hayal Ya Kalau kita menyadari pola ini Kita akan terbebas Dari mengidentifikasi terhadap hayalan ini Ih Ketika sadar Sebetulnya Kebutuhan untuk dianggap benar itu Kan hayalan dari pikiran Kan saya bukan pikiran Saya bukan itu Saya yang melampaui itu Ketika kita sudah sampai di kesadaran itu Maka kita tidak butuh lagi Makanya lepaskan ya identitas yang hayal tadi Sebuah gambar dalam benak kita yang hayal tadi Objek yang hayal tadi Dengan menyadari pola ini Sadar Bahwa sebetulnya Kebutuhan untuk dibenarkan Bukan dari diri saya Itu adalah dari ego saya Itu berasal dari pikiran saya Berasal dari diri palsu saya Dan itu bukan diri saya Coba sadari itu Saya sudah mengalami Para sahabat Saya juga hidup Saya juga berumah tangga Saya juga sering selisih Pandangan Dengan pasangan Dengan anak Ya Dan ketika menerapkan pola ini Apa yang luar biasa Kita tidak lagi memperdapatkan Sesuatu yang tidak penting Inilah pentingnya hidup yang Berkesadaran Dan kalau Kita sudah bisa mempraktekan ini Aduh luar biasa para sahabat Hidup itu menjadi sangat luar biasa Sangat menakjubkan Nah Inilah akhir dari semua Pembantahan dan permainan Adu kekuatan Dan Perbantahan Permainan adu kekuatan Itu sudah terbukti Ya Merusak hubungan Perceraian Rusaknya hubungan Antara pasangan Suami istri Sebutnya sederhana Karena dia tidak mau mengakhiri Perbantahan Tidak mau mengakhiri permainan Aduh kekuatan Karena masing-masing merasa Yang paling Yang paling benar Itu kuncinya Nah makanya ya Kalau kita punya ilmu kesadaran itu Semua hal itu menjadi Luar biasa Semua hal itu menjadi beres Luar biasa Para sahabat Saya kasih tahu ilmunya Menguasai orang lain Itu kelemahan yang tersembunyi Yang tampil pada diri kita Seakan-akan kekuatan Awas ya Menguasai orang lain Adalah kelemahan yang tersembunyi Yang tampil Seperti kekuatan Dan selama ini Orang awam mengatakan Ketika kita menguasai orang lain Itu dianggap kekuatan Padahal itu sebetulnya Kelemahan yang tersembunyi Contoh ya Maaf ya Banyak kan saya menyaksikan Dalam kehidupan rumah tangga Suami istri Suami ingin menguasai istrinya Istri ingin menguasai suaminya Dan ketika dia Mampu menguasai orang lain Menganggap dia itu sudah hebat Dia menganggap itu sebuah kekuatan Padahal itu adalah kelemahan yang tersembunyi Karena kekuatan sejati Berada dalam diri Dan kekuatan sejati Bukan berasal dari pikiran Jadi sekali lagi Ingin menguasai orang lain Itu adalah kelemahan yang tersembunyi Dan selama ini Dianggap sebagai kekuatan Itu bukan kekuatan sejati Kan itu berasal dari pikiran Kekuatan sejati Berada dalam diri Lahir dari suatu Kesadaran Lahir dari Kecerdasan Yang melompi pikiran Yuk sekarang kita sadari Tangga yang ke-27 Yuk tanya sekarang pada diri kita Masih ada gak pada diri kita Sebagai suami ingin menguasai istri Istri ingin menguasai suami Dan ingat ya Keinginan menguasai orang lain Itu adalah kelemahan yang tersembunyi Yang selama ini dianggap oleh kita Sebagai kekuatan Ingat sumber Sumbernya itu berasal dari Diri palsu kita Bukan kekuatan yang sejati Malah justru kekuatan yang sejati itu Tidak seperti itu Tidak ada keinginan untuk menguasai orang lain Tidak ada keinginan untuk itu Yang ada adalah Keinginan untuk menghargai Dan menghormati orang lain Makanya rumah tangga Sebetulnya adalah Latihan untuk menerima Dan menghargai perbedaan Bukan saling menguasai Semua kehancuran rumah tangga Karena masing-masing Mengidentifikasi diri sebagai pikiran Masing-masing ingin menjadi penguasa Bagi yang lain Cobalah sekarang para sahabat Cobalah sekarang para sahabat yang berumah tangga Saya yakin Pasti Saya juga mengalami Dalam kehidupan rumah tangga Pasti ada cekcoknya Cekcok itu sebetulnya tidak masalah Yang penting jangan berjamaah Karena ketika berjamaah Itu yang menyebabkan masalah Karena akan keras-kerasan Akan terjadi proses perbantahan Lalu kita terjebak pada permainan Adu kekuatan Lalu itu yang kemudian saling menyakiti Cobalah kita sadari Sadari sepenuhnya bahwa Keinginan untuk menguasai orang lain Itu adalah kelemahan yang tersembunyi Dan kelemahan ini yang selama ini Dianggap sebagai kekuatan Tapi itu adalah kekuatan palsu Kekuatan sejati Justru tidak ada keinginan untuk menguasai orang lain Yang ada adalah Keinginan untuk menghargai Dan menghormati orang lain Coba para sahabat Ketika kita mampu menghargai Dan menghormati orang lain yang berbeda dengan kita Apa yang akan terjadi Justru orang lain akan menghormati kita Akan menempatkan kita pada tempat yang terhormat Sehingga apa? Tidak terjebak lagi oleh permainan Bantah-bantahan Permainan Adu kekuatan Apalagi ingin dipandang sebagai yang paling benar Karena orang yang dipandang Yang ingin selalu dianggap yang paling benar Dia tidak siap disalahkan Ketika disalahkan Itu baki akan keluar Ya binatang yang ada dalam dirinya Dan itu sangat berbahaya Jadi bagaimana latihan Supaya ini semuanya Bisa terwujud dalam kehidupan kita Yuk kita sekarang sadari Pikiran selalu menolak saat ini Pikiran selalu lari dari saat ini Dengan kata lain Semakin kita mengidentikan diri dengan pikiran kita Maka kita akan semakin menderita Karena pikiran selalu seperti itu Semakin kita mampu menghormati dan menerima saat ini Maka kita akan semakin terbebas Dari kepedihan Penderitaan Dan pikiran yang egois Sehingga dengan demikian Hubungan kita akan semakin membaik Selamat menjalankan tangga yang ke-27 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih